Hai mantan striker PSS Semarang Harino Julianto dikabarkan menjadi rebutan beberapa klub mulai dari Liga 1 hingga Liga 2 sebagaimana diketahui melangsir dari alaman transfer market Harino Julianto resmi hinggang dari PSS Semarang sejak 5 Mei 2023 hingga kini pemain dengan harga pasaran 2,61 miliar itu belum terikat klub manapun namun sebuah rumor mengatakan bahwa Harino Julianto sedang dipidik beberapa klub Liga 2 salah satunya Malut United tak hanya itu Harino Julianto juga disebut tengah diincar klub Liga 1 PSS Sleman selain PSS Sleman beberapa tim Liga 2 juga wangsitnya berminat mendatangkan Harino Julianto salah satunya Malut United tulis pasukan ngapak melalui Instastory pada Selasa 30 Mei 2023 sebelum membelah PSS Semarang Harino Julianto juga pernah membelah klub Liga 3 yakni Persibangga Purbalingga dan klub Liga 2 PSCS Cilacap Terima kasih telah menonton!